Pembangunan Ibu Kota Nusantara atau IKN Nusantara di Kalimantan Timur terus dikebut nantinya. Di sekitar kawasan Istana Negara di Ibu Kota Nusantara bakal ada empat bangunan Kementerian Koordinator, Kemenko. Dilansir dari Kontan, keempat bangunan tersebut adalah Kemenko Marves, Kemenko Perekonomian, Kemenko PMK, dan Kemenko Polhukam. Joko menjelaskan, nantinya di awal perpindahan, sambil menunggu penyelesaian pembangunan, Kemenko dengan Kementerian di bawahnya nanti akan jadi satu lokasi dahulu. Untuk sementara, nama-nama yang melakukan pindahan ke IKN tersebut ditunjuk sesuai dengan surat keputusan SK. Sebelumnya, Joko menyatakan, pemerintah dalam waktu dekat akan segera menyelesaikan kawasan inti pusat pemerintahan di Ibu Kota Negara, IKN. Sementara itu, Asisten Deputi Industri Pendukung Infrastruktur Kemenko Maritim Yudip Prabangkara mengungkapkan, dalam peninjauan lapangan saat ini, sebagian besar pekerjanya berupa pematangan lahan dan land clearing. Hingga saat ini, pekerjaan fisiknya telah mencapai tahapan lelang untuk konstruksi fisiknya. Yudi bilang, dalam kerangka itulah, pihaknya harus mengkoordinasikan penyediaan bahan baku konstruksi tersebut. Menurutnya, ini merupakan hal kritis, mengingat keterbatasan pasokan bahan baku konstruksi yang sangat terbatas di Pulau Kalimantan, dan kemungkinan besar akan didatangkan dari luar daerah bahkan luar pulau. Terima kasih telah menonton!